6 potret hunian minimalis Nava Urbah yang tampak asri dan nyaman. Yuk, intip seperti apa isinya? 1. Tampak depan rumah Nava Urbah nan asri. Tampak depan rumah Nava Urbah, hunian Nava tampak asri dengan rimbunnya pepohonan dan rumput hijau di halaman depan. Untuk cat eksterior, Nava menggunakan dominasi warna putih hampir di seluruh permukaannya. Sehingga bangunan dua lantai tersebut terlihat begitu sejuk dan nyaman. Jika dibandingkan hunian aktris senior lainnya, rumah Nava terlihat biasa saja karena mengusung konsep minimalis. Menurutnya sendiri, ia memang tak terlalu menyukai hal-hal yang berlebihan. 2. Penggunaan warna netral di dalam rumah Nava Urbah. Interior warna netral. Seperti area eksterior, bagian dalam rumah pun didominasi oleh warna putih. Agar tak tampak monoton, Nava memberi aksen dinding bata di samping tangga dan menambahkan pot tanaman hias. Kemudian ia menggunakan warna netral seperti abu untuk sofa dan bantal kecil di atasnya. 3. Ruang santai keluarga dengan televisi besar. Ruang tengah Nava Urbah. Melalui akun Instagramnya, Nava kerap mengunggah potret putrinya di berbagai sudut rumah. Seperti di area keluarga, yang terlihat lapang karena minim perabot. Hanya terlihat rak TV dengan layar LCD besar di atasnya dan peralatan elektronik lain. Di samping rak, ada meja kecil berisi toples camilan dan pot bunga. Tak terlihat figura foto satu pun diletakkan di sudut ini. 4. Dipenuhi mainan anak dan tempelan gambar-gambar karya Mihaela. Mihaela, tentu membuat hunian Nava dipenuhi oleh mainannya. Kamu bisa melihat banyak boneka bertebaran di dalam rumah, terutamanya boneka Barbie tak hanya itu, salah satu dinding rumahnya dipenuhi dengan gambar-gambar hasil karya putrinya. Tampaknya Mihaela memiliki bakat di bidang seni ya sahabat 99. 5. Kamar Mihaela yang serba pink. Kamar tidur nuansa pink. Meski masih kecil, Nava membiasakan putrinya untuk tidur di kamar sendiri. Kamar milik Mihaela ini tampak begitu feminin dengan penggunaan perabot serba pink. Terutama di area kasur, tampak warna pink mendominasi pada bantal, guling, hingga selimut. Bahkan Mihaela juga memiliki baju tidur berwarna senada. 6. Halaman belakang dengan kolam renang. Kolam pribadi Nava Urbah. Di area belakang rumah, ada kolam renang kecil dengan air berwarna biru jernih. Kolam ini sering ia gunakan bersama Mihaela untuk menghabiskan waktu di hari libur. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.